Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Zefanya 3 ayat yang ke-14 sampai 20. Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan. Hai Sion, ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, Janganlah takut. Hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu, menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian, di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Zephania 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Judul renungan kita hari ini adalah, Janganlah bersusah hati, Ditulis oleh, Estera Piroska Escobar. Sahabat suara kasih, Sahabat saya, Dandi, Senang menyemangati orang lewat nyanyian. Suatu hari kami sedang makan siang di restoran favoritnya, Ketika ia menyadari, Bahwa seorang pelayan restoran sedang bersusah hati. Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelayan itu, Dan mulai menyanyikan lagu yang bernada ceria. Untuk menyemangatinya, Artinya, Anda baik sekali, Pak. Saya benar-benar terhibur. Terima kasih banyak, Kata pelayan itu sambil tersenyum lebar, Dan menuliskan pesanan kami, Dalam kitab Zevanya, Kita menemukan, Bahwa Allah senang bernyanyi. Lewat kata-katanya, Nabi Zevanya dengan lihai menggambarkan Allah, Sebagai musisi yang senang bernyanyi untuk dan bersama anak-anaknya, Ia menulis, Bahwa Allah akan bergirang, Karena engkau dengan suka cita, Ia membaharui engkau dalam kasihnya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Allah berjanji akan selalu menyertai mereka, Yang telah diubahkan oleh belas kasihannya, Namun tidak sampai di situ saja, Dia juga mengajak umatnya, Bersuka citalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Sahabat suara kasih, Bagaimana cara kita merayakan kasih Allah bagi kita? Lagu apa yang dia nyanyikan untuk dan bersama kita hari ini, Marilah kita renungkan. Sungguh tak terbayangkan apa yang akan terjadi, Ketika kelak kita berjumpa dengan Allah, Bersama dengan semua orang, Yang telah mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Akan sangat menakjubkan, Mendengar Bapak kita di surga bersorak-sorai sambil bernyanyi, Untuk dan bersama kita yang merasakan kasih, Perkenanan, Dan penerimaannya, Bapak, kami tahu bahwa karena kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya menerima kami, Tetapi juga bersuka cita bersama kami, Dan berkenan atas kami, Anak-anakmu, Terima kasih Bapak untuk kasihmu, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, Mari kita berdoa, Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami, Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih buat firmanmu, Pada pagi hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan beraktifitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin